Intro Sistem otot pada tubuh manusia berperan sebagai sistem organ pendukung dalam mempertahankan homeostasis Peran tersebut meliputi pencarian makanan, penafas, pembentukan panas untuk mempertahankan suhu tubuh, dan gerakan menjauhi bahaya Sehingga, secara tidak langsung, peran sistem otot tersebut sangat penting menjaga homeostasis esensial bagi kelangsungan hidup sel dan sistem organ secara keseluruhan Untuk dapat memahami dengan baik fungsi atau fisiologi sistem otot, maka sangat penting diketahui komponen atau organ jaringan yang menyusun sistem tersebut Secara histologi, jaringan otot penusun tubuh meliputi otot rangka, otot polos, dan otot jantung Selanjutnya, jika dilihat secara anatomi, otot rangka melekat ke jaringan tulang atau sistem rangka Otot polos dapat ditemukan di dinding organ berongga dan saluran, sedangkan otot jantung hanya ditemukan di dinding jantung Berikutnya, pada aspek fisiologi, secara umum otot rangka dapat berperan dalam aktivitas homeostatik dan non-homeostatik Contoh aktivitas menjaga homeostatik otot rangka adalah kontraksi otot rangka untuk bergerak-gerak, mendapatkan makanan, dan menjauhi bahaya, bernafas, dan kontraksi otot untuk menghasilkan panas dalam pengaturan suhu tubuh Sedangkan, aktivitas non-homeostatik otot rangka dapat berupa aktivitas santai, seperti menari, mengetik di komputer, dan lain sebagainya Selanjutnya, otot polos berfungsi mengatur gerakan darah melintasi pembuluh darah Makanan melintasi saluran penjagaan Udara melintasi saluran penafasan dan pengeluaran kurin ke lingkungan luar tubuh Sedangkan otot jantung berkontraksi berfungsi memompah darah ke seluruh tubuh Otot membentuk kelompok jaringan terbesar di tubuh dan menghasilkan sekitar separuh dari berat tubuh Otot rangka membentuk sekitar 40% berat tubuh pada pria dan 32% pada wanita Dengan otot polos dan otot jantung membentuk sekitar 10% lainnya dari berat total Ketiga tipe otot ini dapat dibedakan berdasarkan struktur dan prinsip kerjanya Secara struktur, otot rangka dan otot jantung disebut otot berlurik atau serat lintang Sedangkan otot polos tidak berlurik Selanjutnya, berdasarkan prinsip kerja, otot rangka disebut otot volunter Yaitu otot yang kerjanya disebabkan kontrol saraf somatik dan berada di bawah kontrol kesadaran Sedangkan otot polos dan otot jantung disebut involunter Karena kerjanya dikontrol oleh saraf otonom dan tidak berada di bawah kontrol kesadaran Meski otot rangka digolongkan sebagai polunter Namun banyak juga aktivitasnya di bawah kontrol in polunter Seperti mempertahankan postur tubuh, keseimbangan, dan gerakan stereotipikal Kita akan membahas hal ini berikutnya Namun sebelumnya kita akan mempelajari secara detail Tentang sel otot dan kontraksi minimal atau gedutan Yang dihasilkan oleh satu serat otot Pada video ini, pembahasan kita mulai dengan otot rangka Dan bagaimana kontraksi sebuah sel otot yang disebut gedutan Dan kontraksi sistem otot secara keseluruhan Serta beberapa contoh gangguan pada kontraksi Satu sel otot rangka disebut serat otot Memiliki ukuran relatif besar, memanjang, dan berbentuk silindris Dengan ukuran garis tengah berkisar dari 10 hingga 100 mikrometer Dan panjang hingga 75 cm Jika diperhatikan gambar ini Terlihat bahwa otot rangka terdiri dari sejumlah serat otot Yang terletak sejajar satu sama lain Dan disatukan oleh jaringan ikan Selama perkembangan masa mudiga Yaitu masa embryo Serat-serat otot rangka terbentuk melalui fusi Atau peleburan sel-sel yang lebih kecil Yang disebut myoblast Sehingga Dapat dilihat bahwa Pada satu serat otot rangka Terdapat banyak nukleus Selain itu Pada satu serat otot juga memiliki banyak mitokondria Sebagai organel penghasil energi Untuk fungsi otot yang optimal Pada gambar tersebut juga Dapat dilihat bahwa Dalam satu serat otot Terdapat banyak elemen kontraktil utama Yang disebut myofibril Elemen ini membentuk sekitar 80% volume Sebuah serat otot atau sel otot Dengan ukuran tiap myofibril Yang berbentuk silindris intrasel Garis tengah 1 mikrometer Dan terbentang di seluruh panjang serat otot Setiap myofibril terdiri Atas susunan teratur elemen-elemen sitoskeleton Yaitu filamen tebal protein myosin Dan filamen tipis protein amkin Selain kedua protein tersebut Diketahui juga terdapat Suatu sistem protein penunjang Yang menahan myosin vertikal Di dalam setiap tumpukan Protein ini dapat dilihat Sebagai garis M Selanjutnya jika diperhatikan bahwa Otot memiliki unit fungsional Yang disebut sarcomer Yaitu daerah antara 2 garis Z Sarcomer inilah yang menjadi Komponen terkecil serat otot Yang dapat berkontraksi Setiap sarcomer dalam keadaan lemas Memiliki lebar sekitar 2,5 mikrometer Konsep penting yang juga perlu diketahui Bahwa selama pertumbuhan Otot bertambah panjang dengan menambahkan Sarcomer baru di ujung myofibril Bukan dengan meningkatkan ukuran Masing-masing sarcomer Pada daerah sarcomer juga terdapat Untai-untai tunggal protein raksasa Yang sangat elastik Dan terbentuk dari hampir 30.000 asam amino Yang disebut protein titin Protein titin ini berfungsi Membantu menstabilkan posisi Myosin Dan kaitannya dengan aktin Dan juga berfungsi sebagai pegas Yang sangat meningkatkan Kelenturan atau fleksibilitas otot Yaitu dimana protein titin ini Membantu otot yang teregang Oleh gaya eksternal Kembali secara pasif Kepanjang istirahat Ketika gaya tersebut dihilangkan Ibarat pegas yang dirigangkan Berikutnya Kita akan melihat Bagaimana proses suatu kontraksi Pada sepasang myosin dan aktin Di dalam sarcomer Sebelumnya Seperti gambar berikut Perlu diketahui bahwa Filamen tebal disusun oleh Molekul protein myosin Dengan dua bagian utama Yaitu ekor dan kepala myosin Kepala myosin inilah Yang nantinya akan membentuk Jembatan silang Antara filament tebal dan filament tipis Pada bagian kepala myosin ini Terdapat dua sisi Yang sangat berperan penting Yaitu sisi tempat Pemigatan molekul aktin Dan sisi tempat enzim ATPase myosin Yang nanti sangat penting Dalam pengurayan ATP Untuk memperoleh energi kontraksi Sedangkan filament tipis Terdiri atas tiga protein Yaitu aktin Tropomyosin dan tropin Myosin dan aktin disebut Sebagai protein kontraktil Karena setiap molekul aktin Memiliki sisi Sebagai tempat Pengingkatan kepala myosin Membentuk jembatan silang Dengan bantuan energi ATP Dan menyebabkan kontraksi Serat otot Sedangkan tropomyosin dan troponin Sering disebut sebagai Protein regulator Karena Perannya dalam menutupi Yakni mencegah kontraksi Atau berperan memajankan Atau membuka tempat Untuk interaksi jembatan silang Aktin myosin Yakni memungkinkan kontraksi terjadi Secara makro Otot dikatakan Mengalami kontraksi Akibat kerja elemen kontraktil Adalah sebagian gambar berikut Namun Perubahan otot tersebut Secara molekuler Adalah suatu Pemedikan sarcomer Yaitu Unit fungsional otot Yang terjadi Secara bersamaan Pada semua serat otot Akibat suatu mekanisme Yang disebut Sliding filament Atau pergeseran filament Setelah proses Pembentukan jembatan silang Antara aktin Dan myosin Sehingga Pembahasan berikut ini Sedikit lebih Bersifat molekuler Dan melibatkan Peran ion kalsium Dan ATP Suatu proses kontraksi Diawali dengan Ransangan saraf Melalui pelepasan Asetikolin Di taut neuromuskular Antara terminal akson Neuron motorik Dan motor Enklet serat otot Sehingga Menyebabkan Perubahan Permibialitas Serat otot Dan menghasilkan Potensial aksi Yang dihantar Ke seluruh permukaan Membran sel otot Hal ini Menjelaskan Suatu konsep penting Yaitu Kontraksi Selalu Diawali Dengan konduksi Yang dalam hal ini Potensial aksi Menghasilkan Eksitasi Ketumulus Transfesus Dan retikulum Sarkoplasma Pada gambar ini Dapat dilihat Bahwa Tubulus Transfersus Atau Tubulus D Berfungsi Menyebarkan Potensial aksi Dari membran Permukaan Masuk Ke bagian Genas serat otot Potensial aksi Ini kemudian Memicu Perubahan Permobilitas Suatu Anjaman Membrosa Dalam serat otot Yaitu Retikulum Sarkoplasma Selanjutnya Setelah potensial aksi Sampai ke Retikulum Sarkoplasma Terjadi Depolarisasi Lokal Di Retikulum Sarkoplasma Tersebut Sehingga Mengaktifkan Sensor Bergerbang Voltase Yang disebut Reseptor Di Hidropiridin Pengaktifan Reseptor Ini Kemudian Memicu Pembukaan Saluran Ion Kalsium Atau Dikenal Sebagai Respon Rianodin Alias Protein Gati Dikantung Melateral Retikulum Sarkoplasma Pembukaan Saluran Tersebut Menyebabkan Kelepasan Ion Kalsium Kedalam Sitosol Sel otot Ion Kalsium Yang Dibebaskan Kemudian Berikatan Dengan Troponin Di Kilamen Antin Dan Menyebabkan Tropomyosin Secara Fisik Bergeser Untuk Membuka Penutupan Tempat Peningkatan Jebatan Silam Seperti Yang Terlihat Pada Proses Nomor Empat Di Gambar Tersebut Seperti Yang Telah Disebutkan Sebelumnya Bahwa Selain Ion Kalsium ATP Juga Sangat Penting Dalam Menghasilkan Kontraksi Otot Perlu Perlu Diketahui Juga Bahwa Peran ATP Dimulai Sebelum Kepala Miosin Berikatan Dengan Molekul Aktil Pada Gambar Siklus Penggunaan ATP Kontraktil Tersebut Dapat Dilihat Bahwa Terjadi Pengikatan Enzim ATP Ase Pada Kepala Miosin Selanjutnya ATP Yang Banyak Terdapat Di Sarkoplasma Yaitu Sitoplasma Otot Bereaksi Terhadap Enzim ATP Ase Miosin Tersebut Dan Diorai Menjadi ADP Dan Kosfat Inorganik Yang Masih Melekat Kepala Miosin Akibatnya Energi Hasil Pemecahan ATP Disimpan Di Jembatan Silang Kepala Miosin Tahap Selanjutnya Terjadi Bergantung Ketersediaan Atau Ada Tidaknya Eksitasi Serta Pelepasan Kalsium Dari Kantong Lateral Reticulum Sarkoplasma Saat Terjadi Pelepasan Kalsium Pada Eksitasi Maka Ion Kalsium Menghilangkan Pengaruh Inhibitorik Dari Aktin Sehingga Dapat Terjadi Pengikatan Kepala Miosin Pada Aktin Dan Membentuk Jembatan Silang Selanjutnya Terjadi Kayuhan Bertenaga Jembatan Silang Dimana Fosfat Inorganik Dilepaskan Selama Kayuhan Sedangkan ADP Dilepaskan Setelah Kayuhan Untuk Menghasilkan Kayuhan Berikutnya Dibutuhkan ATP Segar Atau ATP Baru Karena Jika Tidak Tersedia ATP Lagi Maka Aktin Dan Miosin Tetap Terikat Dan Menyebabkan Kaku Mayat Oleh Karena Itu Dengan Adanya ATP Baru Maka ATP Tersebut Dimanfaatkan Untuk Proses Pengutusan Ikatan Antara Miosin Dan Aktin Terikatnya ATP Baru Pada Kepala Miosin Menyebabkan Konfirmasi Jembatan Silang Kembali Ke Keadaan Awal Perlu Diketahui Juga Saat Satu Siklus Kayuhan Bertenaga Terjadi Enzim ATP Ase Masih Terikat Pada Kepala Miosin Karena Sifat Enzim Yang Dapat Digunakan Secara Berulang-ulang ATP Baru Yang Terikat Kemudian Mengalami Hidrolisis Atau Pemecahan Lagi Seperti Siklus Kayuhan Pertama Yang Menghasilkan Fosfat Inorganik Dan ATP Melengkat Pada Kepala Miosin Untuk Melakukan Siklus Kedua Kayuhan Bertenaga Dan Begitulah Selanjutnya Perlu Dipahami Bahwa Otot Kaku Pada Orang Yang Telah Meninggal Atau Mayat Dapat Disebabkan Oleh Masih Terikatnya Kepala Miosin Pada Aktin Menggunakan ATP Yang Ada Sebelum Kematian Sehingga Akibat Tidak Terdapat ATP Lagi Setelah Kematian Maka Ikatan Kepala Miosin Pada Aktin Di Jembatan Silam Tidak Dapat Dilepaskan Kita 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 Telah Mengikuti Proses Molekuler Bagaimana Terjadi Kontraksi Otot Lantas Bagaimana Proses Molekuler Saat Otot Mengalami Relaksasi Seperti Yang Telah Dijelaskan Sebelumnya Salah Satu Faktor Yang Menginisiasi Terjadinya Kontraksi Adalah Melalui Pelepasan Ion Kalsium Dari Kantong Lateral Retikulum Sarkoplasma Kedalam Sitosol Otot Atau Sarkoplasma Sehingga Proses Kontraksi Dapat Dihentikan Ketika Ion Kalsium Dikembalikan Kekantong Lateral Retikulum Sarkoplasma Saat Aktivitas Listrik Lokal Berhenti Retikulum Sarkoplasma Memiliki Molekul Pembawa Atau Pompa Kalsium ATPase Yang Memerlukan Energi Dan Secara Aktif Mengangkut Ion Kalsium Dari Sitosol Untuk Memekatkannya Kembali Kedalam Kantong Lateral Hilangnya Kalsium Dari Sitosol Menyebabkan Kompleks Troponin Tropomiosin Bergeser Kembali Ke Posisi Yang Menghambat Pengikatan Miosin Ke Aktin Dalam Membentuk Jembatan Silang Hal Ini Menyebabkan Filamen Tipis Kembali Secara Pasif Ke Posisi Istirahat Dan Serat Otot Kembali Melemas Demikianlah Respon Kontraktil Yang Terjadi Pada Serat Otot Atau Sel Otot Selanjutnya Kita akan Melihat Bagaimana Otot Secara Keseluruhan Atau Serat Otot Dalam Jumlah Yang Banyak Berkontraksi Secara Bersamaan Untuk Menghasilkan Gerak Tubuh Contohnya Pada Otot Rangka Perlu Disadari Bahwa Di Tubuh Kita Sistem Otot Dibentuk Oleh Kelompok Kelompok Serat Otot Setiap Orang Memiliki Sekitar 600 Otot Rangka Yang Ukurannya Berkisar Dari Otot Mata Eksternal Yaitu Sekitar Ratusan Serat Otot Hingga Otot Kaki Yang Besar Dan Kuat Yang Mengandung Ratusan Ribu Serat Atau Sel Otot Jaringan Ikat Memungkus Dan Membagi Otot Menjadi Merkas Merkas Otot Dengan Jaringan Ikat Yang Meluas Melewati Ujung Otot Untuk Membentuk Tendon Kolagen Yang Kuat Yang Kemudian Melekat Ke Tulang Kontraksi Otot Yang Terlalu Singkat Dan Lemah Akibat Satu Potensil Aksi Pada Sebuah Serat Otot Disebut Kedutan Sedangkan Serat Serat Otot Tubuh Tersusun Membentuk Otot Lengkap Yang Berfungsi Secara Kooperatif Untuk Menghasilkan Kontraksi Dengan Kekuatan Bervariasi Dan Lebih Kuat Daripada Kedutan Sebelumnya Telah Dijelaskan Bahwa Pada Kontraksi Sebuah Serat Otot Maka Sangat Bergantung Pada Stimulus Listrik Yang Menghasilkan Potensial Aksi Untuk Pelepasan Ion Kalsium Sehingga Terjadi Sliding Filamen Namun Pada Kontraksi Otot Secara Keseluruhan Atau Kontraksi Sejumlah Serat Otot Sangat Untuk Menghasilkan Gerak Sangat Bergantung Pada Tingkat Rekrutmen Unit Motorik Sebelumnya Perlu Diketahui Bahwa Unit Motorik Didefinisikan Sebagai Satu Komponen Yang Terdiri Atas Neuron Motorik Dan Sejumlah Serat Otot Yang Disarafinya Jika Diperhatikan Gambar Tersebut Terlihat Bahwa Pada Sebuah Otot Rangka Contohnya Otot Bisep Dapat Terdiri Dari Sejumlah Unit Motorik Yang Saling Bercampur Sehingga Untuk Kontraksi Lemah Suatu Otot Seperti Saat Mengangkat Selembar Kertas Hanya Satu Atau Beberapa Unit Motorik Yang Diaktifkan Sedangkan Untuk Kontraksi Yang Lebih Kuat Seperti Mengangkat Besi Lebih Banyak Unit Motorik Yang Direkrut Dirangsang Dan Diaktifkan Untuk Berkontraksi Kekuatan Kontraksi Otot Keseluruhan Juga Dapat Dipengaruhi Oleh Ukuran Unit Motorik Dan Besar Tegangan Otot Itu Sendiri Perlu Dipahami Bahwa Ukuran Unit Motorik Merujuk Pada Jumlah Serat Otot Yang Disarafi Oleh Satu Neuron Motorik Dan Jumlah Serat Yang Disarafi Sangat Bervariasi Bergantung Pada Fungsi Spesifik Otot Semakin Semakin Besar Tegangan Otot Keseluruhan Tersebut Jika Anda Perhatikan Gambar Berikut Bagaimana Seseorang Tidak Dapat Membawa Benda Berat Dalam Waktu Yang Lama Dibandingkan Orang Yang Membawa Benda Yang Ringat Untuk Menunda Atau Menjaga Kelelahan Maka Tubuh Melakukan Upaya Yang Disebut Recruitment Asinkron Unit Motorik Yaitu Tubuh Secara Bergantian Mengaktifkan Unit Motorik Agar Terjadi Kesempatan Bagi Sebagian Unit Motorik Beristirahat Rekrutmen Ini Berlangsung Dengan Koordinasi Terkontrol Dan Hanya Terjadi Untuk Kontrol Submaksimal Yaitu Saat Hanya Sebagian Unit Motorik Yang Harus Mempertahankan Tingkat Tegangan Selain Jumlah Serat Jenis Serat Otot Yang Diaktifkan Juga Sangat Mempengaruhi Proses Rekrutmen Asinkronisasi Unit Motorik Dalam Mencegah Kelelahan Jenis Serat Otot Merujuk Pada Proses Metabolis Dalam Serat Terkait Sehingga Selama Aktifitas Fisik Daya Tahan Ringan Hingga Sedang Seperti Olahraga Aerobik Unit Motorik Yang Paling Resisten Atau Kebal Terhadap Kelelahan Direkrut Pertama Kali Sedangkan Untuk Kerja Dengan Peningkatan Tegangan Lebih Lanjut Maka Serat Paling Mudah Lelah Direkrut Terakhir Demikianlah Salah Satu Upaya Tubuh Melaksanakan Recruitment Atau Mengaktifan Unit Motorik Untuk Mencegah Kelelahan Otot Selain Selain Itu Kekuatan Tegangan Otot Dapat Dicapai Oleh Beberapa Faktor Meliputi Faktor Frekuensi Stimulasi Otot Oleh Neuron Motorik Panjang Serat Pada Awal Kontraksi Tingkat Kelelahan Dan Kekebalan Serap Sebelum Kita Membahas Lebih Detail Terkait Faktor Faktor Tersebut Perlu Dipahami Konsep Tegangan Pada Sistem Otot Ini Tegangan Otot Diartikan Sebagai Kondisi Di mana Terjadi Ikatan Antara Kepala Miosin Dan Aktin Dan Memendeknya Otot Atau Terjadi Pergeseran Filamen Sehingga Untuk Pembahasan Selanjutnya Setiap Penggunaan Istilah Tegangan Otot Maka Hal Itu Merujuk Kepada Dua Kondisi Yaitu Terbentuknya Jembatan Silang Dan Terjadinya Pergeseran Filamen Atau Pemendekan Otot Frekuensi Frekuensi Stimulasi Neuron Motorik Melalui Potensial Aksi Mampu Menghasilkan Tegangan Serat Otot Perlu Diingat Bahwa Proses Transduksi Listrik Dalam Menghasilkan Potensial Aksi Selalu Diikuti Dengan Kontraksi Setelah Itu Otot Yang Telah Kontraksi Akan Mengalami Relaksasi Namun Jika Serat Otot Dirangsang Kedua Kalinya Sebelum Serat Tersebut Mengalami Relaksasi Sempurna Dari Kedutan Pertama Maka Potensial Aksi Kedua Menyebabkan Respon Kontraktil Kedua Kedua Kedutan Dari Dua Potensial Aksi Dijumlakan Untuk Menghasilkan Tegangan Serat Otot Yang Lebih Besar Daripada Yang Dihasilkan Oleh Satu Potensial Aksi Penjumlahan Kedutan Hanya Dapat Terjadi Karena Durasi Potensial Aksi Yaitu Sekitar Satu Hingga Dua Milidetik Jauh Lebih Singkat Daripada Durasi Kedutan Yang Ditimbulkan Yaitu Selama Seratus Milidetik Jika Serat Otot Dirangsang Sedemikian Cepat Sehingga Serat Tersebut Sama Sekali Tidak Mendapatkan Kesempatan Untuk Relaksasi Di Antara Dua Stimulus Yang Diterima Dengan Frekuensi Yang Tinggi Maka Timbul Kontraksi Menetap Dengan Kekuatan Maksimal Yang Disebut Tetanus Secara Molekuler Kontraksi Tetanus Terjadi Akibat Peningkatan Siklus Jembatan Silang Yang Disebabkan Menetapnya Ion Kalsium Di Dalam Sitosol Atau Tidak Sempatnya Ion Kalsium Kembali Masuk Kedalam Kantong Lateral Retikulum Sarcoplasma Akibatnya Tegangan Yang Terbentuk Semakin Tinggi Berikutnya Panjang Serat Pada Awal Kontraksi Merupakan Faktor Lain Yang Dapat Mempengaruhi Tegangan Otot Namun Faktor Ini Tidak Berada Di bawah Kontrol Saraf Secara Langsung Pada Gambar Ini Bagian Yang Ditandai Dengan Huruf A Menunjukkan Panjang Serat Otot Yang Optimal Pada Awal Sebelum Kontraksi Untuk Menghasilkan Tegangan Yang Maksimal Hal Ini Disebabkan Terjadinya Pengikatan Optimal Kepala Miosin Terhadap Aktin Sehingga Jika Terjadi Pergeseran Filamin Pada Kedahan Ini Akan Meningkatkan Lagi Tegangan Otot Berbeda Dengan Bagian Yang Ditandai Dengan Huruf B C Dan D Terlihat Bahwa Panjang Serat Otot Awal Di Kedahan Ini Tidak Akan Menghasilkan Tegangan Maksimal Karena Pada Gambar Huruf B Dan C Terlihat Ada Kepala Miosin Yang Tidak Berikatan Pada Aktin Sehingga Saat Kontraksi Tegangan Otot Yang Dihasilkan Tidak Maksimal Sama Halnya Dengan Gambar Huruf D Terlihat Aktin Dan Miosin Saling Tumpang Tidih Dan Membatasi Interaksi Jembatan Silang Sehingga Sangat Sulit Terjadi Selain Filamen Dan Kecilnya Tegangan Selain Faktor Frekuensi Stimulus Dan Panjang Serat Otot Awal Kontraksi Faktor Ketiga Yang Dapat Mempengaruhi Kekuatan Tegangan Serat Otot Adalah Kemampuan Metabolik Serat Otot Terhadap Ketahanan Dari Kelelahan Seperti Yang Kita Sedihak Maklum Salah Satu Fungsi Proses Metabolisme Adalah Menyediakan Energi ATP Untuk Aktivitas Sel Otot Sehingga Dengan Adanya Energi ATP Maka Kelelahan Otot Dapat Diminimalisir ATP Dalam Proses Kontraksi Relaksasi Serat Otot Diperlukan Pada Ketiga Keadaan Yaitu Pembentukan Energi Untuk Kayuhan Bertenaga Pelepasan Jembatan Silang Dan Pengaktifan Transports Aktif Ion Kalsium Untuk Mengembalikan Ion Tersebut Kedalam Retikulum Sarkoplasma Maka Agar Aktivitas Kontraktil Dapat Berlanjut Dengan Baik ATP Harus Terus Menerus Diberikan Sebelum Kita Membahas Metabolisme ATP Untuk Kontraksi Otot Maka Perlu Diketahui Bahwa Terdapat Dua Jenis Kelelahan Yaitu Kelelahan Otot Dan Kelelahan Sentral Kelelahan Otot Adalah Suatu Mekanisme Pertahanan Untuk Melindungi Otot Agar Otot Tidak Mencapai Titik Dimana ATP Tidak Lagi Dapat Diproduksi Kelelahan Otot Dapat Terjadi Akibat Ketidak Mampuan Melakukan Kontraksi Dengan Derajat Yang Sama Dapat Disebabkan Oleh Beberapa Faktor Yaitu Meningkatnya ADP Dan Fosfat Inorganik Akumulasi Asam Laktat Dan Kalium Extra Sel Serta Terkurasnya Cadangan Energi Glicogen Baik Dari Otot Itu Sendiri Maupun Dari Organ Hati Sedangkan Kelelahan Sentral Terjadi Ketika Sistem Sarapusat Tidak Lagi Secara Adekuat Mengaktifkan Neuron Neuron Motorik Yang Mensarafi Otot Hal Ini Juga Dapat Disebabkan Ketidak Mampuan Neuron Motorik Aktif Untuk Membentuk Asetikolin Dalam Kecepatan Tertentu Saat Olahraga Faktor Psikologi Juga Dapat Tidur Dan Stres Yang Bukan Akibat Dari Aktifitas Fisik Serat Atau Sel Otot Memiliki Jalur Alternatif Untuk Membentuk ATP Yaitu Transfer Fosfat Berenergi Tinggi Dari Kreatin Fosfat Ke ADP Jalur Fosforilasi Oksidatif Siklus Asam Sitrat Dan Sistem Transport Elektron Dan Jalur Glikolisis Kemampuan Serat Otot Membentuk ATP Melalui Jalur Alternatif Ini Menentukan Kekuatan Tegangan Otot Persatuan Waktu Serat Otot Yang Beristirahat Memiliki Kreatin Fosfat 5 Kali Lebih Banyak Daripada ATP Sehingga Kreatin Fosfat Menjadi Sumber Utama ATP Untuk Menghasilkan Energi Karena Dapat Dihasilkan Dalam Waktu Yang Singkat Dan Cepat Yaitu Sepersekian Detik Dan Merupakan Energi Yang Pertama Kali Digunakan Ketika Olahraga Dimulai Atau Aktivitas Fisik Intensitas Tinggi Untuk Waktu Yang Singkat Seperti Lompat Tinggi Lari Sprint Dan Mengangkat Beban Sedangkan Untuk Aktivitas Yang Membutuhkan Kekuatan Tegangan Serat Otot Yang Berdurasi Lebih Lama Atau Aktivitas Daya Tahan Seperti Jalan Cepat Joming Atau Bersepeda Maka Serat Otot Beralih Ke Jalur Pembentukan ATP Fosforilasi Oksidatif Jika Jalur Kreatin Fosfat Dan Glikolisis Berlangsung Di Dalam Serat Otot Maka Jalur Fosforilasi Oksidatif Berlangsung Di Dalam Mitokondria Serat Otot Proses Metabolisme Energi Ini Berlangsung Jika Tersedia Oksigen Yang Cukup Karena Oksigen Sangat Diperlukan Dalam Pembentukan Energi Khusususnya Pada Fase Sistem Transport Elektron Jumlah ATP Yang Dihasilkan Melalui Jalur Alternatif Ini Lebih Banyak Yaitu Sekitar 36 ATP Namun Kelemahannya Adalah Proses Pembentukan ATP Relatif Lambat Karena Banyaknya Tahap Reaksi Kimia Yang Harus Dilalui Jalur Alternatif Ketiga Dalam Pembentukan ATP Yang Menentukan Kekuatan Tegangan Otot Adalah Jalur Glicolisis Jalur Ini Dijalankan Saat Sel Otot Mengalami Penurunan Ketersediaan Jumlah Oksigen Akibat Pembatasan Penapasan Dan Kardiofaskuler Pembatasan Ini Disebabkan Oleh Aktivitas Fisik Maksimal Sehingga Kontraksi Yang Kuat Menekan Pembuluh Darah Yang Berjalan Melintasi Otot Untuk Menyalurkan Oksigen Meski Jalur Glicolisis Ini Dapat Membentuk ATP Lebih Cepat Dibandingkan Jalur Fosforilasi Oksidatif Namun Kelemahannya Jalur Ini Kurang Efektif Dalam Hal Menyediakan Jumlah ATP Yang Besar Karena ATP Yang Dihasilkan Dari Proses Glicolisis Sebanyak 2 ATP Untuk Setiap Molekul Glukosa Faktor Faktor Terakhir Yang Dapat Mempengaruhi Kekuatan Tegangan Otot Adalah Karakteristik Serat Otot Terangka Itu Sendiri Dalam Melakukan Metabolisme Untuk Menghasilkan ATP Dan Kemampuan Otot Mengalami Adaptasi Sebagai Respon Terhadap Kebutuhan Yang Dibebankan Kepada Serat Otot Tersebut Berdasarkan Kapasitas Biokimianya Terdapat 3 Jenis Utama Serat Otot Yaitu Serat Oksidatif Lambat Tipe 1 Serat Oksidatif Cepat Tipe 2A Dan Serat Glikolitik Cepat Tipe 2X Sehingga Dua Perbedaan Fisiologi Utama Ketiga Serat Tersebut Adalah Kecepatan Kontraksi Yaitu Cepat Atau Lambatnya Dan Mekanisme Pembentukan ATP Yaitu Oksidatif Atau Glikolitik Tipe Serat Cepat Memiliki Arti Bahwa Serat Tersebut Memiliki Kecepatan Kontraksi Akibat Cepatnya Aktivitas Enzim ATP Hase Miosin Dalam Mengurai ATP Untuk Menghasilkan Energi Sehingga Penyediaan Energi Untuk Sliding Filamen Juga Semakin Cepat Yang Diikuti Semakin Cepatnya Terbentuk Kedutan Serat Atau Sel Otot Tersebut Maka Dapat Dinyatakan Bahwa Serat Tipe 2A Dan 2X Sama-sama Memiliki Aktivitas ATP Hase Miosin Yang Tinggi Dan Kecepatan Kontraksi Yang Sangat Cepat Dibandingkan Serat Tipe 1 Sedangkan Tipe Serat Oksidatif Memiliki Definisi Bahwa Serat Tersebut Mengandalkan Kemampuan Pembentukan ATP Melalui Proses Fosforilasi Oksidatif Serat Tipe Oksidatif Menghasilkan ATP Lebih Banyak Dibandingkan Tipe Serat Glikolitik Yang Hanya Mengandalkan Mekanisme Glikolisis Anaerob Selain Itu Serat Tipe Oksidatif Ini Juga Tidak Mengalami Penimbunan Asam Laktan Sehingga Lebih Resisten Atau Tahan Terhadap Kelelahan Serat Oksidatif Memiliki Banyak Mitokondria Kapiler Dan Myoglobulin Yang Menunjang Mekanisme Oksidatif Fosforilasi Dengan Ketergantungan Terhadap Oksigen Teroksigen Myoglobin Menimbulkan Warna Merah Pada Darah Arteri Sehingga Serat Terlihat Berwarna Merah Sebaliknya Serat Glikolitik Memiliki Myoglobin Yang Rendah Namun Memiliki Kandungan Glikogen Yang Tinggi Sebagai Jadangan Sumber Pembentukan Energi Perlu Diketahui Juga Bahwa Pada Manusia Secara Genetik Sebagian Besar Otot Memiliki Campuran Dari Ketiga Jenis Serat Tersebut Seperti Otot Punggung Dan Tunggai Ditemukan Satu Tipe Otot Dominan Yaitu Serat Oksidatif Lambat Karena Serat Ini Hanya Berfungsi Dalam Menopang Merah Tubuh Terhadap Gravitasi Faktor Genetik Serat Otot Ini Juga Yang Menjelaskan Alasan Mengapa Seorang Atlet Hanya Sesuai Pada Salah Satu Cabang Olahraga Selain Aspek Psikologi Seperti Tekad Usaha Keras Pada Tingkat Dan Latihan Tentu Ciri Istimewa Dari Otot Rangka Adalah Memiliki Derajat Plastisitas Sehingga Serat Otot Dapat Mengalami Perubahan Akibat Adaptasi Sebagai Respon Terhadap Kebutuhan Yang Dibebankan Kepada Serat Otot Tersebut Dua Jenis Perubahan Yang Dapat Ditimbulkan Pada Serat Otot Rangka Adalah Kemampuan Menghasilkan ATP Perubahan Garis Tengah Yang Kemudian Menyebabkan Perubahan Ketebalan Serat Otot Latihan Daya Tahan Yang Teratur Seperti Jogging Jarak Jauh Dapat Memicu Perubahan Metabolik Serat Oksidatif Yang Meliputi Peningkatan Jumlah Mitokondria Dan Kapiler Pembuluh Darah Otot Selain Itu Latihan Ketahanan Anaerob Intensitas Tinggi Dan Otot Dapat Diubah Menjadi Serat Oksidatif Cepat Dan Sebaliknya Bergantung Pada Latihan Mekanis Yang Dilakukan Secara Berulang Ulang Namun Serat Otot Yang Telah Mengalami Perubahan Adatif Dapat Dapat Kembali Ke Keadaan Semula Dalam Beberapa Bulan Jika Program Latihan Tersebut Dihentikan Karena Kecepatan Kontraksi Serat Ditentukan Oleh Stimulus Persarafan Maka Serat Lambat Dan Cepat Tidak Dapat Saling Mengalami Perubahan Serat Otot Lambat Disarafi Oleh Neuron Yang Aktivitas Listrik Lambat Sedangkan Serat Cepat Oleh Neuron Aktivitas Listrik Cepat Setelah Mengetahui Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kekuatan Tegangan Otot Maka Kita Akan Melihat Bagaimana Tegangan Otot Dapat Menggerakkan Tulang Seperti Yang Telah Dijelaskan Sebelumnya Serat Serat Otot Dibungkus Oleh Jaringan Ikat Yang Kemudian Membentuk Tendon Yang Disebut Komponen Seri S-tastik Maka Tegangan Yang Dihasirkan Oleh Elemen Kontraktil Actin Niosin Disalurkan Ketulang Melalui Jaringan Ikat Dan Tendon Sehingga Tulang Dapat Digerakan Melawan Suatu Beban Eksternal Melalui Pengencangan Komponen Seri Elastik Namun Perlu Diingat Lagi Bahwa Tidak Semua Kontraksi Otot Akan Mempermedek Ukuran Otot Dan Menggerakkan Tulang Sebagai Gambaran Saat Seseorang Berdiri Tegak Tanpa Sandar Atau Penopang Sebenarnya Saat Itu Otot Juga Sedang Mengalami Kontraksi Tegangan Otot Yang Dilakukan Saat Berdiri Merupakan Kontraksi Otot Melawan Gaya Gravitasi Bumi Terdapat Dua Jenis Kontraksi Bergantung Pada Apakah Panjang Otot Berubah Atau Tidak Senama Kontraksi Yaitu Kontraksi Isotonik Dan Kontraksi Isometrik Kontraksi Isotonik Adalah Keadaan Dimana Tegangan Otot Tidak Berubah Namun Panjang Otot Berubah Yaitu Menjadi Pendek Contohnya Saat Anda Mengangkat Suatu Benda Yang Berat Bendanya Tidak Berubah Sedangkan Kontraksi Isometrik Adalah Keadaan Dimana Terjadi Perubahan Tegangan Otot Namun Tidak Terjadi Pemedekan Otot Contohnya Saat Anda Mencoba Mengangkat Suatu Benda Yang Terlalu Berat Contoh Lain Adalah Kontraksi Isometrik Sub Maksimal Mempertahankan Postur Tubuh Saat Berdiri Atau Duduk Terhadap Gaya Gravitasi Bumi Dan Menopang Benda Dalam Posisi Tetap Seperti Tentara Yang Berdiri Tegap Sambil Menopang Senjata Selanjutnya Kita Akan Melihat Bagaimana Mekanisme Sentral Dan Lokal Yang Berperan Mengatur Atau Mengontrol Aktivitas Motorik Oleh Serat Atau Serus Otot Dalam Menghasilkan Gerak Atau Respon Motorik Kontrol Setiap Gerakan Motorik Bergantung Pada Tingkat Aktivitas Dimasukan Prasinaps Yang Berkonvergensi Di Neuron Motorik Yang Mencarafi Berbagai Otot Sinyal Sinyal Tersebut Berasal Dari Tiga Sumber Yang Pertama Jalur Refleks Spinal Yang Berasal Dari Neuron Aperen Sistem Motorik Kortikospinal Piramidial Yang Berasal Dari Sel-sel Piramid Di Korteks Motorik Primer Dan Terutama Berkaitan Dengan Gerakan Tangan Misket Yang Halus Dan Sistem Motorik Multineuron Extra Piramidal Yang Berasal Dari Batang Otak Atau Terutama Berkaitan Dengan Penyesuaian Postur Dan Gerakan Involuntur Badan Dan Anggota Badan Senyor Motorik Terakhir Dari Batang Otak Dipengaruhi Oleh Cerebulum Nuglius Basal Dan Korteks Cerebrin Pembentukan Dan Penyesuaian Perintah Motorik Bergantung Pada Masukan Aferen Pembentukan Dan Penyesuaian Pembentukan Dan Penyesuaian Perintah Motorik Bergantung Pada Masukan Aferen Terus Menerus Terutama Umpan Balik Mengenai Perubahan Perubahan Pada Panjang Otot Dan Tegangan Otot Ketika Suatu Otot Diregang Secara Pasif Maka Peregangan Gelendong Gelendong Otot Akan Memicu Refleks Regang Yang Menyebabkan Kontraksi Refleks Otot Tersebut Refleks Ini Menahan Setiap Perubahan Pasif Pada Panjang Otot Setelah Membahas detail terkait Otot rangka Maka sekarang Kita lihat bagaimana Fisiologi otot polos Dan otot jantung Filamen tebal Dan tipis Otot polos Tidak tersusun Secara Teratur Sehingga Serat Tidak Memperlihatkan Serat Lintang Pada otot polos Ion Kalsium Sitosol Yang Masuk Dari Cairan Ekstrasel Dan Juga Dibebaskan Dari Simpanan Intrasel Yang Terbebas Mengaktifkan Siklus Jembatan Silang Dengan Memicu Serangkaian Reaksi Biokimia Yang Menyebabkan Fosforilasi Jembatan Silang Miosin Yang Memungkinkannya Bereaksi Dengan Akin Otot polos Multiunit Bersifat Neurogenik Memerlukan Rangsangan Dari Saraf Otonomnya Terhadap Masing-masing Serat Ototnya Agar Terjadi Kontraksi Otot polos Unit Tunggal Bersifat Neogenik Otot Ini Dapat Memulai Sendiri Kontraksi Tanpa Pengaruh Eksternal Apapun Akibat Depolarisasi Spontan Kepotensial Ambang Yang Ditimbulkan Oleh Pergeseran Otomatis Flux Ion Hanya Sebagian Kecil Dari Sel-sel Otot Polos Dalam Mesin Sitium Fungsional Yang Dapat Terangsang Dua Jenis Utama Dekolarisasi Spontan Yang Diperlihatkan Oleh Sel Otot Polos Yang Dapat Terangsang Sendiri Adalah Potensial Pemacu Dan Potensial Gelombang Lambat Setelah Potensial Aksi Terbentuk Di Terangsang Sendiri Aktivitas Listrik Dapat Menyebar Melalui Taut Celah Ke Sel Kita Dalam Sinus Sitium Fungsional Sehingga Seluruh Lembaran Tereksitasi Dan Berkontraksi Sebagai Satu Kesatuan Derajat Ketegangan Di Otot Polos Unitunggal Bergantung Pada Kadar Ion Kalsium Sitosol Banyak Sel Otot Polos Unitunggal Memiliki Ion Kalsium Sitosol Yang Memadai Untuk Mempertahankan Tingkat Tegangan Yang Rendah Yang Dikenal Sebagai Tonus Bahkan Tanpa Potensial Aksi Sistem Saraf Otonom Serta Hormon Dan Metabolik Lokal Dapat Memodifikasi Kekuatan 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 Kontraksi Otomatis Otot Polos Semua Faktor Ini Mempengaruhi Aktifitas Otot Polos Dengan Mengubah Konsentrasi Ion Kalsium Sitosol Otot Polos Tidak Memperlihatkan Hubungan Panjang Tegang Yang Jelas Otot Ini Dapat Menghasilkan Tegangan Ketika Diregangkan Leber Leber Dan Secara Inherent Melemas Ketika Diregangkan Kontraksi Otot Polos Bersifat Efisien Dari Segi Energi Sehingga Jenis Otot Ini Dapat Melakukan Kontraksi Jangka Panjang Tanpa Kelelahan Sifat Hemat Ini Disertai Oleh Kenyataan Bahwa Otot Polos Unit Tunggal Dapat Berada Dalam Berbagai Panjang Tanpa Banyak Mengalami Perubahan Tegangan Menyebabkan Otot Polos Unit Tunggal Sangat Cocok Untuk Membentuk Dinding Organ Berongga Yang Dapat Diregankan Otot Jantung Hanya Ditemukan Di Jantung Otot Ini Memiliki Serat Plurik Yang Sangat Terorganisasi Seperti Otot Rangka Seperti Otot Polos Unit Tunggal Sebagai Serat Otot Jantung Dapat Menghasilkan Potensial Aksi Yang Menyebar Keseluruh Jantung Melalui Bantuan Tau Celah Pembahasan Otot Jantung Lebih Detail Akan Kita Ulas Di Video Dengan Topik Fisiologi Kardiofaskular Kelab Sebagai Kesimpulan Fisiologi Otot Memiliki Karakteristik Unik Pada Masing-masing Tipe Otot Sesuai Struktur Dan Fungsi Jaringan Otot Tersebut Dalam Menjalankan Fungsinya Sebagai Sistem Pendukung Yang Mempertahankan Hemostasis Fisiologi Sistem Organ Tubuh Lainnya Semen 5 Terima kasih.